Halo teman-teman sedunia youtube apa kabar? semoga semua orang berbahagia teman-teman hari ini saya membuat sirup tamarin sendiri yaitu sirup asam segar yang indesur indesemak news worker dan sehat tentu saja karena menggunakan bahan alami selamat mengikuti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahan untuk membuat sirup tamarin daun pandan adalah saya menggunakan setengah kilogram asam segar yang bentuknya seperti ini dan ini adalah daun pandan kurang lebih 12 lembar daun pandan ukuran sedang serta nanti akan saya campur dengan pemanisnya tentu saja gula saya akan menggunakan gula pasir langsung saja ya teman-teman kita eksekusi selain daun pandan dan asam bahan dasarnya adalah gula putih saya menggunakan 3 kilogram gula putih ini untuk memenuhi kebutuhan membuat sirup kurang lebih 100 porsi nah pertama untuk memudahkan ini daun pandannya saya setelah dicuci ya saya ikat satu-satu agar nanti tidak kemerombiang atau tidak terlalu menghabiskan ruang ketika kita rebus masih baru dipetik dari pohon jadi seger ini nah seperti ini nah teman-teman daun pandan ini selain berfungsi untuk mengharumkan atau menyedapkan sirup dan menguatkan rasa sirup tamarin yang kita buat dia mempunyai fungsi yang bagus sekali ya kalau kita minum daun pandan konon ini akan membantu untuk merelaksasi kita ya jadi ada rasa nyaman tenang wah keren banget kan selain itu daun pandan juga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah sehingga daun pandan bisa untuk obat stamina sekalian kita sortir kalau ada yang tidak segar nah ini kan masih sangat segar tidak kita pakai mungkin teman-teman ada yang bertanya ya kan asam banget bahaya gak untung lambung untuk lambung konon asam asam apa tumbuhan asam seperti lemon nipis itu ya kalau dikonsumsi dengan kulitnya itu konon ya teman-teman lebih aman untuk ombung ya ini nah ini kan kurang bagus ya nanti merusak rasa gusuk jadi tidak kita pakai kita buang yang kita pakai kita pakai kita pakai yang kita pakai Nah teman-teman, setelah kita buang bagian-bagian yang busuknya Ternyata sisanya 450 gram Sekitar 450 gram Berarti per 1 kilogram gula saya akan menggunakan 1,5 atau 150 gram atau 1,5 ons asam Cuman, untuk 3 kilogram gula pasir kita membutuhkan 6 x 3 gelas air Atau per kilogram pasirnya idealnya kita membutuhkan 1200 ml air Berarti ini saya tuang 3600 ml air Saya pakai air mineral Lalu kita rebus airnya sampai mendidih Jadi kalau teman-teman membuatnya hanya sekilogram gula pasir Berarti air yang dibutuhkan adalah 6 gelas kecil Atau setara dengan 1200 ml air Setelah air kita tuang ke dalam panci Kita rebus sampai mendidih Airnya mulai mendidih Mendidih kecil ya Mulai bergelembung Kita masukkan asamnya Lalu kita masukkan juga dalam pandannya Saya menggunakan 13 batang daun pandan ukuran sedang Kita tunggu sampai mendidih dan kaldu dari daun pandan dan asamnya keluar Nah sudah mulai naik ke atas Ininya apa asamnya Petanda sudah mulai empuk dalamnya dan kaldu sudah keluar Cuma warna daun pandannya masih hijau banget Daun pandannya masih hijau Kita tunggu sampai warnanya gelap Supaya semua aromanya keluar Supaya maksimal keluar aromanya Saya tutup Nah ini sudah mendidih maksimal Nah ini sudah gelap warna daun pandannya Sudah keluar semua aromanya Aromanya beneran harum banget Ini saya keluarkan dulu Sa'ah sampah apa ya Ampas dari Atau kulit dari Asam dan daun pandannya Sebelum saya keluarkan apa Saya mau saya cek dulu Apakah benar-benar sudah Keluar semua kaldunya Masih ada beberapa asam yang keras ya teman-teman Ini akan saya sedikit memarkan Lalu akan saya biarkan dulu Supaya maksimal kaldu asamnya keluar Saya tekan-tekan gini Saya akan Tamakan ya Saya akan rebus kurang lebih 20 menit lagi Biar benar-benar asamnya Keluar Nah ini teman Jadi total saya rebus Pandan dan tamarin Atau asamnya itu 30 menit Sejak kita masukkan pertama tadi Setelah maksimal semua keluar Kaldu asamnya Saya keluarkan Yang sudah popong Kita keluarkan Ampasnya Lalu sekarang Kita masukkan Gulanya Dua ke dua Nah ini Dua ke tiga Setelah itu Supaya tidak lengket di bawah Kita aduk-aduk Sampai mendijih Nah teman-teman Untuk menetralkan rasanya Agar tidak enak Atau lebih kuris Saya tambahkan Dengan Satu setengah sendok Teh garam Garam dan gula pasir ini Ini akan membantu juga Mengawetkan sirup kita Jika tidak Akan kita konsumsi Untuk Jangka Pendek Dimasukkan di dalam Kulkas Disa tahan Sampai Tiga bulan Dengan catatan Ditutup rapat Sudah mulai Keluar putih Seperti ini Berarti dia Sudah akan mendidih Kita aduk terus Sampai mendidih Supaya mendidihnya Menjadi tua Kalau kata Orang jaman dulu Nah ini sudah Mendidih Jangan buru-buru Kita matikan Kita aduk-aduk dulu Sampai kurang lebih 5-10 menit Untuk teman-teman Yang ingin Sirupnya Kentol ya Airnya bisa dikurangi Tapi ini Karena menggunakan Gula Asli Level Manisnya itu Beda dengan Kalau kita Menggunakan Sirup botolan Yang beredar Di pasaran 1 banding 4 Jadi ini 1 sendok makan Maaf 1 banding 3 sampai 4 Jadi kalau kita Menggunakan Sirup buatan Kita sendiri ini Dengan 1 sendok Makan Sudah Manis ya Teman-teman Apalagi Sirup sekarang Yang beredar Tidak semanis Sirup zaman dulu Sirup botolan Menurut pengalaman Saya Nah untuk Teman-teman Yang ingin Sirupnya Lebih Kental Bisa Menggunakan Air Dengan Total yang Lebih kecil Tapi dengan Takaran ini Walaupun Sirupnya Nanti Tidak Setental Sirup Kemasan Botolan Manisnya Itu 2 kali Lebih Manis Dari Sirup Botolan Jadi Kalau Sirup Botolan Itu Dengan 2 sendok Makan Baru Manis Ini Cukup Dengan 1 sendok Makan Perbandingannya Seperti itu Dan Tentu saja Lebih Sehat Dan Lebih Alami Nah Ini Setelah Saya Aduk Aduk Selama 10 Menit Sekarang Sudah Cukup Dan Akan Kita Matikan Kompornya Saya Tunggu Sampai Busa Putih Hilang Atau Berkurang Nah Seperti ini Busanya Sudah Memudar Busa Dari Efek Asam Lalu Kita Matikan Nah Kita Masuk Ke Tahap Berikutnya Nah Teman-teman Selanjutnya Sirupnya Akan Kita Saring Dan Kita Masukkan Ke Wadah Penyimpanan Bisa Ke Terserah Atau Botol Atau Topless Nah Untuk Menyaring Kita Membutuhkan Ini Kain Kain Belacu Kalau tidak Tidak Salah Istilahnya Yang Kita Letakkan Di Saringan Kita Seperti Ini Supaya Nanti Bener-bener Sirupnya Tidak Terbawa Sampahnya Atau Ampasnya Nah Kainnya Ini Supaya Steril Sebelum Dipakai Saya Tentu Sudah Kain Yang Bersih Dan Kita Skelika Terlebih Dahulu Baru Kita Masukkan Seperti ini Supaya Kita Deketin Lagi Ke Panci Supaya Tumpah Tumpah Tuang Pelan-pelan Kita Saring Ini Contoh Saja Kira-kira Prosesnya Seperti Ini Seperti Ini Nah Ya Sirupnya Tentu Kita Lakukan Terus Lalu Lalu Dia Susah Turun Ke Bawah Kita Bantu Dengan Kita Angkat Yang Kita Seperti Ini Nah Eits Lakukan Terus Sampai Semuanya Selesai Setelah 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 Dingin Baru Dimasukkan Kedalam Botol Penyimpanan Atau Wadah Yang Teman-teman Mau Seperti ini Kita tunggu Dingin Baru Nanti Kita Simpan Ke Botol Nah Teman-teman Itulah Dia Tadi Cara Membuat Sirup Tamarin Dengan Bahan Bahan Alami Dan Sehat Selamat Membuat Sirup Salam Kuliner My News Sampai For Sampai Terima kasih.